Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa penghabusan Kabupaten Purwokerto dan Kabupaten Karanganyar menjadikan tinggal empat kabupaten yang masih tetap eksis, yaitu Kabupaten Banyemas, Kabupaten Purwokalinga, dan Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Cilacap. Jadi ada empat. Nah, empat kabupaten ini memang masih tetap berlangsung sampai pada masa sekarang. Jadi artinya, peristiwa tanggal 31 Desember 1935 itu kondisi politiknya masih sama dengan seperti tahun 1936. Jadi, keberadaan empat kabupaten itu masih sampai sekarang. Dan itu merupakan warisan peristiwa 31 Desember 1935. Jadi, apa yang terjadi sekarang ini adalah merupakan peninggalan sejarah dari peristiwa tahun 1935 itu. Jadi, seringkali ada orang yang menghubungkan empat kabupaten di dalam Karisina Banyemas itu dianggap merupakan pembagian seperti yang dilakukan oleh hati-hati merapat. Jadi, karena jumlahnya empat, dikiranya sama dengan pembagian empat pada tahun 1571. Jadi, sebenarnya berbeda sekali peristiwa pembagian 1571 dengan peristiwa 1935. Nah, apalagi kalau kita tahu bahwa kabupaten Cilacap ini termasuk kabupaten yang paling muda di Karisina Banyemas. Karena baru muncul tahun 1856. Jadi, memang suatu hal yang keliru apabila orang mengambil kesimpulan bahwa keberadaan keempat kabupaten di wilayah Karisina Banyemas itu adalah warisan antipati merapat. Jadi, itu merupakan kesalahan yang sangat fatal. Jadi, kalau kita mengurai sejarah dari masa Lampo, maka peristiwa yang terjadi pada tahun 1935 itulah yang benar-benar merupakan keterkaitan dengan sejarah atau peristiwa yang terjadi pada masa kini, yaitu masa kontemporer. Artinya, empat kabupaten itu warisan dari masa India-Belanda, India-Belanda akhir, ya terutama sebelum ditaklukannya Belanda oleh Jepang pada tahun 1942. Jadi, peristiwa 35 menuju 42 itu hanya tujuh tahun berselisih. Jadi, selisihnya hanya tujuh tahun ketika Belanda digusur oleh pemerintah militer Jepang dan ternyata itu tetap bertahan. Jadi, zaman Jepang tidak ada pembagian lagi. Jadi, yang jelas bahwa keempat kabupaten itu tetap dipertahankan seperti apa adanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.